Jokowi Dodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet Perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidang Paripurna Perdana di IKN ini membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintahan tahun ini yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan perencanaan untuk kepemimpinan tahun depan termasuk transisi pemerintah ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu rapat juga membahas pembangunan IKN yang terus dikebut menjelang upacara hut kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang. Presiden Jokowi Dodo menyebutkan salah satu alasan pemindahan ibu kota ke IKN adalah karena beban populasi di Pulau Jawa terlalu besar mencapai 56% dari total populasi. Jokowi juga menyebutkan investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 56,2 triliun rupiah. Salah satu alasan kenapa Ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan. karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi, populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. dan utamanya memang beban di Ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari ABBN investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Presiden Joko Widodo menyebut IKN adalah investasi jangka panjang yang harus diselesaikan agar memaksimalkan investasi. Sementara itu Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan istana kebudayaan budget, kemudian kemenko, kemudian kementerian yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan segal. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Jadi ke Presiden Pemindahan Ibu Kotanya bagaimana, Pak? Ke Presiden Pemindahan Ibu Kotanya? Ke Presiden Pemindahan Ibu Kotanya? Ke Presiden Pemindahan Ibu Kotanya? Nanti kita lihat, kita lihat. Karena itu menyangkut, bukan administrasi saja, bukan masalah ke Presidenya atau per Presidenya, tetapi proses di lapangan juga harus dikali. Kesiapan di lapangan harus dikali. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah saja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah Ibu Kotanya, tidak. Jangan menggampangkan. Pak Rambo, izin Pak sebagai Presiden terpilih, Bapak sendiri, komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekan untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan Ibu Kotanya itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun, fungsi daripada Ibu Kotanya sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat sekitar optimis ya. Dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini. Walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya selalu berarti Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau Ibu Kotanya, Presiden ada. Gil Presiden Ma'ruf Amin melakukan perletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Wapres pun resmi dimulai. Ma'ruf Amin didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juliantoni serta sejumlah Menteri Kabinet. Istana Wapres di IKN mengusung konsep huma betang umai yang artinya rumah panjang ibu dalam bahasa daya. Total luas lahan Istana Wapres 14,8 hektare dengan nilai proyek Rp1,457 triliun. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan pihak terkait dalam pembangunan Istana Wapres di IKN. Dirinya pun berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha. Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses perencanaan dan persiapan pembangunan Istana Wakil Presiden. Saya berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemirsa Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah menerima undangan upacara HUD Republik Indonesia di IKN Kalimantan Timur. Namun Megawati belum dapat memastikan tentang kehadirannya di IKN. Undangan digirim langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan menghormati undangan yang diberikan karena upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa penting. Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto belum dapat memastikan kehadiran Megawati di IKN Kalimantan Timur. Yang undangan sudah diterima bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus. Ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya. Sehingga Ibu Megawati telah menerima undangan tersebut dan nanti akan ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan untuk dapat memenuhi undangan tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Megawati saat ini concern terhadap persiapan untuk paski beraka yang akan dikirim ke IKN. Dan semua telah dipersiapkan dengan detail. Ya tentang kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri dengan undangan tersebut tentu suatu kehormatan sebagai presiden kelima tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Sementara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak hadir dalam upacara peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. SBY sudah memiliki agenda peringatan HUT RI di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Semangat dan sukacita kita menyongsong tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen yang bersejarah dan menghadirkan semangat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Mas Ahaye Pak SBY nanti akan datang nggak Pak? Mas ke-17an di IKN nanti datang nggak? Beliau sudah ada kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga di upacarannya di Pacitan, di kampung halaman. Tapi sudah ada engganan mas. Oke, yuk, terima kasih ya. Terima kasih. Kembali di Anusrum, pemirsa Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Tugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun, dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya, Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun, pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Diliputan, Ayus melaporkan. Lalu apa sebenarnya latar belakang Erlangga yang tiba-tiba mengundurkan diri jelang pilkada serentak yang tinggal menghitung hari? Apalagi munas Golkar masih akan digelar pada Desember mendatang. Kita akan membahasnya bersama dengan politisi Partai Golkar, Andi Sindulingga, dan juga analis Sosial Politik Institute for Security and Strategic Studies, atau ISES, Musfi Romdhani. Selamat malam, Bang Andi, Mas Musfi, apa kabar? Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, yang Anda dengar, sayup-sayup, sebenarnya apa latar belakang Erlangga mundur dari jabatan Ketua Umum? Kalau yang kita dengar ya, jadi porsinya nih biar kita diluruskan tuh, spekulasi di luar, opini, pendapat, dugaan, itu sah terjadi di ruang publik. Tapi yang kita lihat adalah, yang kita tahu bahwa mundurnya Pak Erlangga itu terkait dengan, pertama, soliditas Partai Golkar. Yang kedua, mengawal proses kesenambungan dari pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin ke Pak Prabowo Gibran. Nah, karena itu, Pak Erlangga tadi disampaikan oleh Pak Aceh, itu disampaikan, dia ingin fokus, dia bekerja sebagai Menteri Perekonomian. Karena memang persoalan ekonomi kita itu perlu sentuhan serius. Dan selama kepemimpinan Pak Erlangga memimpin Menko Perekonomian, dianggap cukup kompeten, cukup layak, untuk supaya pekerjaan itu jauh lebih fokus ketimbang memimpin Partai Golkar sekaligus memimpin Kemenko Perekonomian. Nah, ini langkah yang bijak, ini menurut saya, yang dipatut diapresiasi, dan semua berjalan baik. Kalau kita lihat narasi Pak Erlangga, kemudian kita lihat juga bagaimana gesternya, raut wajahnya. Nah, menurut saya, spekulasi tekanan itu, itu tidak tergambar di situ. Oke, dari informasi yang kami dengar, juga kaitannya dengan materi berita yang kami tayangkan sebelumnya, ada informasi, Kejaksaan Agung ingin memanggil Pak Erlangga, dan ini menjadi salah satu alasan Pak Erlangga mundur dari jabatan Ketua Umum. Ya, spekulasi itu ada, saya juga menonton di berita bahwa ada informasi begitu, tapi bagi kami, itu informasi itu masih spekulatif. Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, maka informasi itu sifatnya spekulatif. Nah, saya, kami tidak mau masuk di ruang itu, yang pasti adalah konsensus elit, konsensus stakeholder di Partai Golkar, baik elit di DPP maupun di daerah, inilah win-win solution, resolusi ya terhadap bagaimana konsolidasi partai ke depan, di tengah partai ini melakukan peningkatan yang cukup signifikan, yang patut diapresiasi dari 85 kursi, dan kemudian menjadi 102 kursi di parlemen, lalu sukses memenangkan Pak Prabowo Gibran di sisi yang lain, dan ini perlu terus terjadi lompatan. Dan ingat, sebagai catatan, Pak Erlangga itu memimpin Partai Golkar dua periode, periode pertama 2017-2019, dan periode kedua 2019-2024. Belum pernah ada terjadi turbulensi apapun, konflik apapun, kendatipun secara internal pasti ada konflik, tidak mungkin organisasi sebesar Partai Golkar tidak ada konflik kepentingan, tidak ada perbedaan pandangan, tapi itu relatif bisa dikendalikan dengan baik, ini berkat konsensus sesama Partai Golkar itu, kemampuan, kedewasaan mengelola konflik, dan dinamika perbedaan aspirasi dan pandangan politik itu. Oke, artinya Anda tidak menutup mata dengan adanya faksi-faksi dalam Partai Golkar, kemudian juga ada konflik-konflik dan riak-riak di internal? Faksionalisasi di dalam tubuh partai politik itu terjadi di semua partai politik, dan itu bukan persoalan, yang menjadi soal adalah bagaimana keterampilan partai, kedewasaan partai untuk mendinamisasi, ya, faksionalisasi itu, di mana semua terakomodasi dengan satu tujuan adalah fokus untuk keutuhan partai, itu yang paling penting itu. Kita tidak bisa hitarin di partai-partai lain juga terjadi faksionalisasi, dan itu bukan sesuatu yang menjadi penting bagi kita, yang paling penting adalah, kalau kita mau sederhanakan dengan pengelompokan-pengelompokan di dalam tubuh partai, yang paling itu, yang paling penting adalah, kedewasaan berkelompok, kedewasaan berkonflik, kedewasaan berbeda pandangan itu, diselesaikan tanpa mengganggu soliditas partai, itu yang paling penting. Dan langkah Pak Erlangga, mengundurkan diri, itu adalah langkah yang bijaksana, dan patut diapresiasi, dan itu langkah yang kita anggap jiwa besar untuk kepentingan Partai Golkar ke depan, yang dari itu disampaikan oleh Pak Erlangga langsung. Baik, baik, baik. Nah, ini menarik ini, dari internal ada dugaan faksi-faksi yang memang ada di internal partai, kemudian dari eksternal dikait-kaitkan dengan Kejaksaan Agung, yang dikatakan ingin memanggil Pak Erlangga. Mas Musfi, Anda melihatnya seperti apa? Terkait kepentingan Pak Erlangga untuk mengundur dari kursi Ketung Golkar, ini kan sebenarnya melahirkan satu asumsi terkait dengan adanya desakan yang lebih besar, tapi mungkin pertanyaannya adalah desakan ini, apakah dia ini berasal dari eksternal atau dari internal? Kalau misalnya desakan ini dari eksternal, ini kan narasi-narasinya itu mengatakan ada kepentingan istana lah, dan seterusnya untuk mengamankan kursi Ketung Golkar, bahkan kemarin itu sudah berada faksa-faksa seperti Alibren untuk penumpukan dan sebesar. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan desakan internal, ini kan berarti elite atau faksifisi di Golkar itu ada ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan Pak Erlangga terkait dengan pilkanda strategis misalnya di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Karena bisa dikatakan Golkar ini melepas satu kursi Gubernur, dia ini tidak mencalankan RK di Jawa Barat, tapi justru memilih, apa ya, dalam salah kutip itu, merupakan promi dengan Gerindra dengan mendukung Diting Ulihati. Sementara di Jakarta, dengan mendukung Ridwan Kamil, dia terpaksa melawan Anies Baswedan yang merupakan kendera terkuat. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, sebenarnya ini itu lebih kuat dorongan eksternal atau internalnya, atau jangan kombinasi keduanya yang mengakibatkan Pak Erlangga akhirnya mengatakan mundur dari kursi ke Partai Golkar. Kalaupun misalnya kita menyabung dari penyatannya Pak Andi tadi, kalau dikatakan mundurnya Pak Erlangga ini demi soliditas partai, mungkin pertanyaannya adalah, memangnya kalau Pak Erlangga ketumnya itu partai tidak solid atau bagaimana? Oke, oke. Saya langsung lempar ke Mas Andi. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi, kan kita mengetahui ya, Pak Erlangga itu memimpin Partai Politik, Partai Golkar, dan kemudian memimpin di Menko Perekonomian. Selain capaian-capaian yang baik tadi itu, yang saya sampaikan tadi itu, secara internal, banyak teman-teman di internal Partai Golkar, itu ikut mengevaluasi, bahwa seandainya, Pak Ketua Umum Partai Golkar ini, fokus melakukan tugas dan pokok dan fungsinya sebagai Menko Perekonomian, maka Partai Golkar itu dipimpin dengan orang yang berbeda dengan Pak Erlangga, orang lain, kader-kader partai yang lain, kita meyakini ini terjadi lompatan yang lebih besar lagi. Nah, itu keyakinan teman-teman itu. Dan Pak Erlangga mengakuin itu dengan mengundurkan diri, itu artinya pandangan itu bisa diterima oleh Pak Erlangga, sehingga tidak terjadi turbulensi yang berarti. Golkar itu sudah dicatat oleh sejarah, oleh teman-teman media, publik melihat, pernah beberapa kali terjadi konflik-konflik. Dan semua konflik yang terjadi itu, baik terbuka maupun tertutup, yang paling penting bagi Golkar adalah, kedewasaan mengelola konflik itu, yang berujung pada konsestus bersama, demi kepentingan organisasi. Itu yang paling penting itu. Oke, artinya sebelum Pak Erlangga mundur, betul ada pembahasan-pembahasan di internal? Dan yang poin-poin yang Anda sebutkan tadi? Ada catatan-catatan kita, yang memang tidak terkuat, kan? Catatan-catatan itu kan tidak terkuat ke publik. Tapi itu ada catatan-catatan, yang ini semua, kalau kita lihat pendapat misalnya, katakan di tempat yang lain, ada dari Dewan Penasehat, Partai Golkar, seperti Pak Ridwan Hisam, itu kan memberikan catatan yang sama. Karena itu, harus ada komunikasi di antara elit, beserta stakeholder Partai Golkar, para senior, daerah-daerah. Dan ini adalah pilihan yang terbaik. Oke. Pilihan yang terbaik, Pak Erlangga fokus dengan tugasnya, kemudian Partai Golkar, itu dengan cepat, ya, melakukan transisi, ya, peralihan kepemimpinan dari Pak Erlangga, secara definitif, ke kepemimpinan yang baru, dan kemudian, secara eksternal nanti, ketika pemerintahan baru dilantik, 2000, apa namanya, 20 Oktober, yang akan datang, di bulan Oktober yang akan datang, maka Partai Golkar sudah siap itu, bekerja mengawal, program-program janji-janji, yang sudah di ucapkan oleh, apa namanya, Pak Prabowo Gibran, pemerintahan mereka ke depan. Sehingga tidak perlu ada lagi, kontestasi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, karena itu, Golkar bisa lebih fokus itu bekerja, untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oke, pertanyaannya, selama ini juga Pak Erlangga, menjabat sebagai Menko Perekonomian, sekaligus Partai Golkar, dan semua, semua berjalan dengan baik, tugas-tugasnya juga bisa dimanage dengan baik, Pak Erlangga. Pertanyaannya kemudian, kenapa baru sekarang? Kira-kira faktor apa penyebabnya? Mas Musfi, dijawab usai jeda, kami segera kembali. Pemirsa, dengan diskusi kita, usai jeda berikut, Ayu Newsroom, segera kembali, tetaplah bersama kami. Menko bidang perekonomian, Erlangga Hartarto, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, bertemu di sela kuncungan kerja, ke ibu kota Nusantara. Momen ini merupakan, kali pertama, keduanya bertemu, pasca pengunduran diri, Erlangga Hartarto, dari jabatan, Ketua Umum Partai Golkar, pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Erlangga dan Bahlil, sempat berangkulan, dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar, di tengah kecanggungan, Bursa Ketua Umum Golkar, pengganti Erlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk, bersama dengan para menteri lain, kemudian menarik kursi, yang posisinya berada, di hadapan Kapolri, Jenderal, di setio Sigit Prabowo. Di momen inilah Erlangga, melontarkan sindirannya, soal kursi. Momen kelakar antara Erlangga dan Bahlil, sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi, di tengah dinamika, di internal Partai Golkar. Pasca mundurnya Erlangga Hartarto, sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia, menjadi salah satu nama, yang disebut-sebut berpotensi, menggantikan Erlangga, sebagai Ketua Umum. Pemirsa, tadi saya hutang pertanyaan kepada Mas Andi dan Mas Musfi, kaitannya dengan materi sebelum ini, pecandaan atau kelakar antara Erlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia. Saya langsung ke Mas Musfi. Mas Musfi, kalau kita kait-kaitkan, apakah faktor tadi, candaan ya, terkait kursi, ini Bursa Ketua Umum Partai Golkar, juga menjadi salah satu faktor, yang membuat Pak Erlangga Hartarto, mundur dari jabatannya, Mas Musfi. Ini kan kembali seperti yang tadi, desakan ini itu datangnya dari mana? Kalau misalnya kita bicara desakan eksternal, narasi yang berhempus kecang itu terkait dengan kepentingannya Pak Jokowi, dikatakan. Karena disebutkan ini untuk mengamankan posisinya Gibran nanti ketika menjadi Wakil Presiden. Karena ada juga ketakutan-ketakutan, nantinya Gibran ini posisinya ini akan lemah secara politik. Sehingga perlu ada bikinan partai politik. Kemudian kan juga, sejak tahun 2020, isu-isu cawe-cawe dalam tanda kutip, di sana, di partai politik ini kan sudah banyak. Misalnya PAN di 2020, kemudian ada KLW Demokrat, ada P3, dan sekarang adalah Partai Golkar. Dan pertanyaannya, kenapa Golkar yang dalam tanda kutip diamankan kan? karena waktu itu Demokrat sudah dicoba gagal, T3 nggak mungkin karena kuatannya tidak besar, Gerindra itu sangat tidak mungkin diambil. Jadi, yang paling reasonable, yang paling masuk akal, kalau misalnya operasi itu ada, yang mengamankan Gorsi Golkar. Tapi itu kalau misalnya desakan ini datang dari eksternal. Artinya kepemimpinan Pak Erlangga, kepemimpinan Pak Erlangga ini bisa mengancam posisinya Gibran. Maksud Anda seperti itu? Bukan. Jadi, ada analisa yang mengatakan, posisi Mas Gibran ini tidak begitu kuat secara politik. Misalnya ketika dia menjadi R2, ini kan berarti dia butuh dukungan atau sokongan kekuatan politik tanpa kutip. Sehingga ada asumsi yang mengatakan, apakah ini adalah upaya cawe-cawenya, istana misalnya. Ini kan asumsi-asumsi yang mengatakan musik publik. Yang kemudian, apa itu, korelasi dengan berkembangnya poster yang kemarin, yang tersebut, yang mengibutkan. Oke. Mengibutkan Gibran. Oke, oke. Karena kaitannya dengan poster saya, Bang Andi. Bang Andi juga dapatkan poster Gibran, For Golkar, dan segala macamnya. Gimana Anda menjawab itu? Ya, dari kemarin saya sudah melihat poster itu dengan bermacam-macam bentuk dan inisial organ-organ yang menyampaikan akurasi itu. Tapi, kita punya konstitusi. Konstitusi itu, jangankan dia yang bukan kader. Yang kader pun, itu kalau belum pernah duduk dalam masa kepengurusan, baik di daerah maupun di pusat, itu nggak bisa secara administratif menjadi ketua membelkar. Apalagi bukan kader. Nah, tapi kita kan nggak bisa hindarin orang-orang, kelompok-kelompok yang memunculkan flyer-flyer seperti itu, dan flyer-flyer itu kemudian menjadi spekulasi. Ya, pengamatan-pengamatan, kemudian jadi spekulasi, seolah-olah itu analisis gitu. Kita kan nggak bisa hindari. Saya juga punya, saya mendengar informasi. Jadi, ada juga hal-hal yang nggak saya dengar. Saya juga bisa membuat spekulasi-spekulasi seolah-olah itu analisis gitu. Tapi kan, Kipuan nggak bisa mengait-ngaitkan itu secara sembrono terkait apa sebenarnya yang faktual terjadi. Nah, karena itu, menurut saya, sesuatu yang di panggung belakang, yang tidak terekam secara faktual, saya tidak masuk ke wilayah itu, saya hanya melihat di panggung depan, dan informasi yang saya dapat dari teman-teman di Golkar, di Pengurus DPP, di elit-elit Golkar. Nah, karena dasar itu saya bicara gitu. Baik, baik, baik. Baik, apapun masyarakat bisa berspekulasi, tapi internal Golkar sendiri yang mengalami dan mengetahui faktanya seperti apa begitu ya. Terima kasih, Bang Andi, Mas Musfi, juga terima kasih banyak. Sayang sekali, terima kasih sudah habis. Terima kasih, Bapak-Bapak. Selamat malam. Sehat selalu. Pemirsa Yusuf Hamka, alias Babah Alun, resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Ia menyebut berutang budi kepada Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari Jabatan Ketua Umum Golkar. Yusuf Hamka tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin pagi untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Golkar. Pria dengan julukan Bos Jalan Tol ini mengatakan surat pengunduran diri dibuatnya usai mendengar kabar mundurnya Erlangga Hartarto dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam suratnya Yusuf Hamka menuliskan beberapa alasan pengunduran dirinya diantaranya alasan usia dan keluarga. Dirinya pun menegaskan tak akan terjun lagi ke dunia politik. Saya kenal Pak Erlangga saya kenal ayahnya ayahnya itu banyak saya utang budi jadi dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership jadi buat saya ya he's a good man. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga juga tidak akan kemarin kan sudah keluar surat instruksi Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi saran keluarga saya saya mengundurkan diri dari politik dan saran dari teman-teman Nidisian dari guru-guru agama saya semua bilang mundur dari politik kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat kamu milik seluruh Indonesia seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Diduga dihalangi oleh Oknum penyidik Polda Jawa Barat keluarga salah satu terpinana dalam kasus Bundan Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kakak kandung Sudirman salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Keluarga menjelaskan ada Oknum Kepolisian yang memberi jawaban jika ingin bertemu dengan Sudirman harus seizin tim penyidik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkumham Kanwil Jawa Barat namun belum ada tanggapan. Sementara itu kuasa hukum Pegis Tiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi jika untuk bertemu Sudirman pihak keluarga harus izin kepada penyidik. Wirsa Sakatatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan penuhi panggilan Baris Krim Polri sebagai saksi terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan AEP dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di Anyusro malam hari ini saat lagi Anda bisa menyaksikan prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Sakatatal secara komprensif di program AB Plus bersama rekan kami Abraham Silaban Akhir kata saya David Pratama pamit untuk diri terima kasih selamat malam dan sampai jumpa Sakatatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon dijadwalkan menghadiri pemeriksaan di Baris Krim Polri esok Sakatatal akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan AEP dan Dede Kuasa Hukum Sakatatal Titin Priyalianti akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama AEP dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun yang lalu sebelumnya pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada Rabu minggu lalu namun pemeriksaan kembali diundur menjadi esok kalau informasinya hari Rabu jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon mungkin kepentingannya bukan Sakat aja yang mungkin tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang tujuh terpidana itu di hingga kiri kasus pembunuhan Fina dan Eki belum juga terpecahkan banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai kemudian 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 kemudian